Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat. Kali ini akan belajar bersama cara verifikasi data hasil pelaksanaan ANBK 2021. Pada Satuan Pendidikan, mari kita ikuti bersama. Untuk itu mari kita buka web ANBK. https.2 double slash an.kemdikbud.go.id slash Kita klik ANBK Kemdikbud. Kemudian kita masukkan username dan password sekolah kita. Setelah itu kita ketik kode keamanan. Setelah masuk web ANBK, kita lihat bagian menu yang berada di sebelah kiri. Namun menu yang perlu dicek adalah asesmen nasional. 1. Cek kelengkapan data. 2. Cek daftar hadir. 3. Upload daftar hadir. 4. Berita acara pelaksanaan. 5. Fakta integritas. Pada saat cek kelengkapan data, pastikan semua sudah centang hijau. Pada saat cek upload, daftar hadir juga pastikan sudah centang hijau. Apabila ada yang belum centang, maka lakukan upload kembali daftar hadir yang sudah di-scan. Menu berita acara pelaksanaan juga demikian pastikan sudah centang hijau. Apabila ada data berita acara yang kurang, lakukan kembali unggah data yang sudah di-scan. Yang terakhir cek pakta integritas. Pastikan semua sudah tercentang hijau. Langkah selanjutnya kaitannya verifikasi data ANBK 2021 sesuai surat resmi dari Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nomor 0047-H4-PG-0002-2022 Untuk melakukan verifikasi data keikutsertaan ANBK 2021 pada tahun 2021. Dalam surat, kita harus melakukan verifikasi data keikutsertaan ANBK 2021 melalui laman https.2.com.dikbud.go.id menggunakan username dan password masing-masing satuan pendidikan. Kita lihat pada web ANBK, yang ada di bagian kiri. Kita klik konfirmasi peserta didik. Klik penjelasan. Untuk moda online silahkan mengkonfirmasi. 1. Tidak hadir, jika peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan AN. 2. Tidak melaksanakan, jika satuan pendidikan tidak melaksanakan AN. 3. Melaksanakan, jika satuan pendidikan melaksanakan AN. Kemudian klik konfirmasi peserta didik. Kebetulan masih kosong. Apabila sudah muncul isinya kita tinggal konfirmasi. Selanjutnya, verifikasi data kepala satuan pendidikan dan pendidik pada menu konfirmasi kepala sekolah dan pendidik. Kita klik penjelasan data kepala sekolah dan pendidik. Akses survei lingkungan belajar akan dibuka pada tanggal 7 sampai 18 Februari 2022 bagi satuan pendidikan di mana kepala sekolah dan guru yang tingkat keterisian survei kurang dari 80 persen untuk mengisi survei lingkungan belajar susulan. Langkah selanjutnya, kita buka data kepala sekolah dan pendidik. Kemudian kita geser sampai terlihat persentasi nilai yang sudah dijawab. Jika kurang dari 80 persen, kita isi ulang. Kebetulan di sekolah saya sudah di atas 80 persen. Tinggal satu pendidik yang nilainya 0. Yang nilainya 0 karena sudah meninggal, maka kita konfirmasi dan kita pilih meninggal terus simpan. Demikian yang bisa saya sampaikan belajar bersama tentang verifikasi data ANBK 2021. Semoga dengan kesederhanaan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.